Hai guys, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tabel kontingensi. Namun sebelum itu, teman-teman tau gak sih apa pengertian dari tabel kontingensi itu sendiri? Tabel kontingensi merupakan tabulasi silang yang secara bersamaan merangkum dua variable yang diamati beserta hubungannya. Tabel ini digunakan untuk mengelompokkan sampel pengamatan menurut dua ciri atau lebih yang dapat diamati. Tabel ini digunakan untuk melihat hubungan antara dua dari kategori tersebut. Nah, dari tabel ini kita dapat membuat kesimpulan apakah ada hubungan antara satu variable dengan variable lainnya. Nah, teman-teman bisa lihat disini ada contoh dari tabel kontingensi 2x2 atau 2 arah. Maksudnya apa sih tabel kontingensi 2x2? Maksudnya yaitu di dalam variable kontingensi ini terdapat dua variable, yaitu variable penjelas atau grup. Sample yang diambil dalam contoh penelitian dari tabel kontingensi ini adalah sebanyak 42 siswa, di mana ada sebanyak 21 siswa SMA dan 21 siswa SMP. Teman-teman bisa lihat disini ada dua variable, yaitu jenis buku dan sekolah, di mana jenis buku terbagi atas dua kategori, yaitu fiksi dan non-fiksi, sedangkan sekolah terbagi atas SMP dan SMA. Dan dalam tabel ini berisi jumlah frekuensi untuk variable yang bersesuaian. Angka 26 dan 16 merupakan total dari buku fiksi dan non-fiksi. Angka 21 dan 21 ini merupakan total dari siswa SMP dan SMA. Sedangkan angka 42 merupakan total keseluruhan dari siswa SMP dan SMA. Oke guys, sekarang saya akan mencari data dari Badan Pusat Statistik. Teman-teman tinggal langsung saja buka dari website-nya yaitu Badan Pusat Statistik. Nah disini teman-teman bisa lihat Badan Pusat Statistik yang paling atas, kita tinggal klik saja dan tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, data-data yang akan diambil ada di sebelah kiri, yaitu ada Sosial Kependudukan, Ekonomi dan Perdagangan, dan sebagainya. Disini ada banyak sekali data, namun kali ini saya akan mengambil dari BPS Sulut. Kita tinggal klik saja, BPS Sulut. Nah, tampilannya sama saja dengan BPS yang sebelumnya. Di sebelah kiri ada berbagai macam data. Kita bisa lihat ada Sosial dan Kependudukan, ada Ekonomi dan Perdagangan, dan saya akan mengambil dari kategori Transportasi. Dikarenakan website BPS sedang error dengan menggunakan laptop, jadi saya menggantikan dengan menggunakan HP. Nah, teman-teman disini bisa lihat berbagai macam data yang terdapat dalam kategori transportasi. Dan saya akan memilih dengan data yang nomor 12, yaitu jumlah pesawat datang dan berangkat menurut bandara. Saya memilih pada tahun 2015. Setelah mendapatkan datanya, kita akan memasukkan data tersebut ke dalam SPSS. Nah, jadi teman-teman, ini merupakan bentuk dari tampilan SPSS. Terdapat lembaran data view dan variable view. Pada kolom name, kita bisa tulis variablenya, yaitu bandar udara dan jumlah pesawat datang dan berangkat menurut bandara. Namun, kita singkat saja menjadi BU, dan juga jumlah pesawat datang dan berangkat menurut bandara, kita singkat menjadi JP. Pada bagian type, kita ubah numerik menjadi spring, karena dia bukan angka. Sedangkan pada bagian JP, kita tetapkan saja numerik, karena dia merupakan angka. Pada kolom width merupakan jumlah kalimat yang akan kita tulis nanti pada data view. Di sini kita gunakan saja menjadi 20 kalimat, dan di bawahnya kita gunakan 10 kalimat saja. Dan untuk desimalnya, kita biarkan saja. Pada kolom label, kita tulis variablenya secara lengkap, yaitu bandar udara, dan jumlah pesawat datang dan berangkat menurut bandara atau unit. Pada bagian values, kita bisa tulis kategori yang ada pada data tersebut. Di sini kita menggunakan kode 1 untuk kategori berangkat, lalu kita tekan add, dan kode 2 untuk kategori datang. Lalu kita tekan add, dan kita tekan ok. Oke, jadi kita berpindah ke slide selanjutnya, yaitu data view. Di sini sudah ada kolom BU sebagai bandar udara, dan JP sebagai jumlah pesawat. Pada bagian BU, kita bisa tulis kode 1, yaitu berangkat, yang di mana jumlah pesawat berangkat, yaitu 17. Dan di sini juga kita bisa menulis kode 2, yaitu datang, di mana jumlah pesawat yang datang pertama yaitu ada 17, lalu ada 36, dan ada 811. Nah, di sini teman-teman bisa lihat arti dari kode 1 dan 2. Nah, selanjutnya teman-teman bisa klik analyze, lalu descriptive statistic, lalu cross table. Untuk variable bandar udara, kita isi di rows, dan jumlah pesawat kita isi di column. Lalu kita klik statistic, lalu centang contingency coefficient, dan kita klik continue. Untuk bagian yang lain tidak usah diisi, langsung kita klik saja OK. Dan change rank, ini dia hasil dari data tadi yang kita ubah ke dalam bentuk SPSS. Kalau misalnya teman-teman ingin mengubah warna dari teks ini, teman-teman tinggal klik saja dua kali pada tabelnya, dan ada berbagai macam fitur yang teman-teman bisa lihat. Di sini kita akan mengetes mengubah warnanya menjadi warna ungu. Dan kita akan mengubah warna yang ditotal menjadi warna merah. Dan hasilnya akan menjadi seperti ini. Dan kalau misalnya teman-teman ingin mengubah data ini menjadi sebuah grafik, tinggal klik saja dua kali dan klik icon yang paling ujung. Di sini ada terdapat grafik batang, grafik lingkaran, grafik garis, dan lain-lain. Saya coba untuk membuat grafik batang. Dan jadinya akan menjadi seperti ini. Lalu saya akan mengetes untuk membuat grafik lingkaran. Nah, jadinya akan menjadi seperti ini. Silakan teman-teman bisa coba sendiri ya di rumah. Nah, sekarang kita akan membandingkan hasil dari data asli yang kita peroleh dari Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara mengenai jumlah pesawat datang dan berangkat menurut bandara, dan juga hasil dari output SPSS yang telah kita buat tadi. Di sini kita dapat melihat bahwa terdapat 17 pesawat yang akan berangkat dan datang di satu bandara, yaitu Nahat Tahuna. Terdapat 36 pesawat yang akan berangkat dan datang di satu bandara, yaitu Melonguwaneta Laut. Terdapat 807 pesawat yang akan berangkat di Bandara Samratulangi Manado. Dan terdapat 811 pesawat yang akan datang di Bandara Samratulangi Manado. Di sini saya tidak menulis nama-nama bandara pada SPSS, dikarenakan pada Bandar Udara Samratulangi Manado terdapat jumlah data yang sangat besar, yaitu 807 dan 811. Yang di mana jika ingin menginput data di SPSS, harus dilakukan secara manual. Jadi saya hanya memasukkan seluruh datanya, tapi tidak dengan nama-nama bandar udaranya. Setelah kita membuat data tersebut ke dalam bentuk SPSS, langkah selanjutnya yaitu kita menganalisis data tersebut. Langkah-langkah pengujian Langkah pertama yang harus kita lakukan, yaitu tulis hipotesis H1 dan H0, di mana H1 yaitu terdapat hubungan antara jumlah pesawat yang berangkat dan datang dengan bandar udara. Sedangkan H0, yaitu tidak terdapat hubungan antara jumlah pesawat yang berangkat dan datang dengan bandar udara. Langkah yang kedua yaitu membuat tabel kontingensi. Dari data yang sudah kita hamil dari BPS, kita buat sendiri tabel kontingensinya. Langkah yang ketiga yaitu cari nilai frekuensi yang diharapkan, dengan rumus yaitu Fs sama dengan total baris dikali total kolom dibagi total keseluruhan. Jika kita sudah menghitung total baris dan total kolom yang pertama, kita lakukan juga pada total baris dan total kolom yang berikutnya. Nah, kita lihat di sini, total baris pertama yaitu 34, dikali dengan total kolom yang pertama yaitu 860, dan dibagi dengan total keseluruhannya yaitu 1724, dan hasilnya itu 16,960. Jika kita sudah menghitung seluruh nilai FE-nya, selanjutnya kita masukkan ke dalam tabel kontingensi. Di sini F0-nya kita ambil dari data sebelumnya. Data asli yaitu jumlah pesawat yang berangkat pada nah atau nah ada 17, pada Bandar Udara Melonguaneta Laut ada 36, dan pada Bandar Udara Samratulangi Manado ada 807. Begitu juga dengan jumlah pesawat yang datang pada Bandar Udara Nahatauna ada 17, pada Bandar Udara Melonguaneta Laut ada 36, dan pada Bandar Udara Samratulangi Manado ada 811. Dan total keseluruhannya itu 1724. Langkah yang kelima yaitu kita hitung nilai C-square dengan rumus X kuadrat sama dengan sigma F0-FE pangkat 2 dibagi FE. Lalu seluruh angka yang ada pada data tadi kita masukkan ke dalam rumus yaitu F0-FE pangkat 2 dibagi FE. X kuadrat sama dengan 17-16,960 pangkat 2 dibagi 16,96 ditambah 17-17,0394 pangkat 2 dibagi 17,0394 ditambah 36 kurang 35,916 pangkat 2 dibagi 35,916 ditambah 36 kurang 36,083 di pangkat 2 dibagi 36,083 ditambah 807,122 di pangkat 2 dibagi 807,122 ditambah 811 kurang 810,8771 di pangkat 2 dibagi 810,8771 Setelah mendapatkan hasilnya lalu semua angkanya kita jumlakan dan hasilnya yaitu min 810,861 Langkah yang ke-6 yaitu tentukan kriteria pengujian Jika X kuadrat hitung lebih kecil daripada X kuadratabel maka H0 diterima Jika X kuadrat hitung lebih besar daripada X kuadratabel maka H0 ditolak Langkah yang ke-7 yaitu tentukan nilai X kuadratabel disini saya memakai tarif signifikan yaitu 0,05 dengan rumus DF sama dengan jumlah baris kurang 1 dikali jumlah kolom kurang 1 dimana jumlah baris disini merupakan jumlah dari kategori bandar udara yaitu ada Nahat Tahuna Melong Wanita Laut dan Samratulangi Manado sedangkan jumlah kolom terdapat pada variable response atau variable kedua yang dimana terdapat dua kategori yaitu berangkat dan datang dan jika dirumuskan yaitu menjadi 3 kurang 1 dikali 2 kurang 1 sama dengan 2 Langkah yang terakhir adalah kita bandingkan X kuadrat hitung dengan X kuadratabel disini X kuadrat hitung didapatkan yaitu min 810,861 sedangkan X kuadratabel hasilnya adalah 7,815 nah disini teman-teman dapat melihat bahwa min 810,861 lebih kecil dibandingkan 7,815 jadi H0 diterima jadi disini kesimpulannya adalah tidak terdapat hubungan yang signifikan antara bandar udara dengan jumlah pesawat oke guys ini saja yang dapat saya sampaikan mengenai pembahasan kita kali ini yaitu tabel kontingensi bagaimana caranya memasukkan data ke dalam SPSS dan bagaimana cara menganalisa data tersebut dengan uji C square mohon maaf jika masih banyak kekurangan sekian dan terima kasih